Pemirsa viral video sejumlah siswa sekolah mendengah yang melakukan adegan tidak pantas alias membuli seorang gurunya di Kendal, Jawa Tengah berujung permintaan maaf. Para siswa mengaku hanya bercanda dengan sang guru yang kerap dilakukan saat berada dalam kelas. Pertemuan kelima siswa dengan sang guru dikelar Senin pagi oleh pihak sekolah serta Bupati Kendal, Mirna Anissa. Dalam pertemuan ini, kelima siswa yang viral dalam video karena disebut-sebut membuli sang guru akhirnya meminta maaf. Dalam pertemuan terungkap, adegan dalam video terjadi setelah seorang murid melempar kertas. Saat sang guru Joko Susilo mencari tahu siapa siswa yang melempar kertas, tak ada satupun yang mengaku. Sebaliknya, para siswa bercanda hingga saling dorong. Para siswa mengaku yang mereka lakukan hanya candaan semata dan kerap dilakukan saat pelajaran oleh Joko Susilo. Diomongin ke Pak Joko itu apa? Saya ada masuk untuk melempar, Pak. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. bercanda itu hanya candahan biasa. Candahan biasa itu gimana? Oh, Bapak membiasakan itu? Tidak. Meski telah saling memaafkan dan segera recandaan, Bupati Kendal meminta agar pihak sekolah mengedepankan pendidikan karakter siswa agar kejadian serupa tidak terulang. Nah itu tadi sudah ada pengakuan dari guru, dari murid, kan begitu ya. Itu kan seperti bercandaan lah, melepas lelah mungkin katanya. Preatin ya, kalau saya pasti prehatin. Kalau saya secara pribadi prehatin. Saya melihat cara bercandaannya aja nggak layak kan menurut saya. Sementara itu pihak sekolah berencana akan memberikan pendampingan pada Joko Susilo agar ke depannya memiliki pribadi yang lebih tegas lagi sebagai seorang tenaga pendidik. Dari Kendal, Jawa Tegak, Edi Prayitno, INews, melaporkan. 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 Dan Jawa Tegak, Edi Prayitno, INews, melaporkan.